Sejumlah harga kebutuhan pokok dan pangan di pasar tradisional Provinsi Jawa Barat terus melambung tinggi. Kenaikan harga tersebut terjadi di Kota Bekasi dan Cimahi. Sejumlah harga barang kebutuhan pokok dan pangan di Pasar Baruk Ranji, Kota Bekasi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan harga beras saat ini masih tinggi. Rata-rata harga per liternya naik sekitar 5.000 rupiah. Tidak hanya beras, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lain seperti telur, gula, hingga minyak goreng. 11.000 rupiah yang sudah bagus. Sekarang di 15.000 sampai 16.000 rupiah. Terus kayak gula dari 16.000 sekarang ke 18.000 rupiah. Minyak juga yang tadinya yang bermerek itu di sana 18.000 sekarang sampai ke 20.000 rupiah. Sementara itu tingginya harga beras juga dirasakan oleh masyarakat di pasar atas Kota Cimahi, Jawa Barat. Harga jenis beras medium dijual dengan harga 15.500 rupiah per kilogram. Sedangkan harga beras premium masih diangka 18.000 rupiah per kilogram. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan pembagian beras murah yang merata. Hari bagus 17.000, 17.500 rupiah. Sampai 18.000 rupiah ya? 18.000 rupiah ya. Ibu, ibu dapat bantuan gak di pemerintah? Enggak. Jualan gorengan, ibu gak ada bantuan. Oh gitu gak? Ini beli berapa banyak? 1.500 rupiah, kadang-kadang 2.000 rupiah. Cukup berapa lama itu? Oh, 1 hari. Wah, 1 hari. Oh, jadi kalau beli 1.000 rupiah? 1.000 rupiah. Semakin mendekati bulan suci Ramadan, tentunya permintaan kebutuhan pokok dan pangan masyarakat akan meningkat. Diharapkan pemerintah segera bisa menurunkan harga agar tidak memberatkan masyarakat. Dari Bekasi dan Cimahi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Yuwono Wahyu, Ainews, melaporkan. Bahasa khusun. Selamat menemukan. Terima kasih.